Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Vio Sawit React Jadi kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi X Factor Indonesia Gala Show keempat Group Second Chance Tenang saja aku bakal mereaksiin yang lainnya juga Sesuai sama apa ya sesuai dengan yang aku favoritin gitu ya Jadi disini Second Chance itu misinya adalah membawakan lagu Mirror Lagu de Justin Timberlake di dalam Mirror Dan ini tuh salah satu aku suka banget sih sama lagu ini Dari SMA sih ya Dari SMA tuh aku udah ngedengerin lagu ini Jadi aku udah tau seluk beluknya segala macem lagu ini karena sering dengerin juga Dan disini mereka bakal ngebawain versi grupnya Nah aku penasaran banget dan bener-bener kayak menantikan banget gitu ya Apalagi nih penampilannya bakal disuguhkan oleh Second Chance Setelah kemarin Hard to say I'm sorry Hard to say I'm sorry itu lebih kayak pembawaannya lembut banget Dan disini aku gak tau apakah yang akan dibawa koloni mereka lagi Jadi langsung saja tabu berlama-lama lagi ya 3, 2, 1 Go Oh wow Ini dia Second Chance Oh ada koreonya gitu ya Ini Febri kan ya kalo gak salah Gila 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 bentar bentar Aku bener-bener kayak suka banget sih Dan pengen ngulik ya Pengen ngulik Tadi barusan Febri memulai dengan Dengan apa ya Febri itu memulai dengan cukup bagus banget Dan juga ternyata disini mereka ikut Membawakan sebuah koreo juga Jadi aku kira tadi itu cuma dancer doang Ternyata masing-masing member kayaknya ikut koreosi Meskipun ini koreonya lebih kayak simple kayak gitu sih ya kalo kata aku Oke ini giliran Alan nih Aku tau ini sekarang namanya Alan kan yang botak Tapi yang cewe aku masih belum ngeh sih sama yang cewek Boleh dikomen di bawah ya kalo misalkan aku gak tau atau salah gitu Oh wow Oh wow Oke memang koreonya simple gak terlalu yang gimana-mana ribet banget gitu Tapi yang jelas yang aku suka disini Mereka menyesuaikan ya Maksudnya bener-bener menyesuaikan serasi banget sama dancernya gitu Dan meskipun gak apa sih Meskipun harus pake koreo Tapi suaranya mereka gak terpecah juga gitu maksudnya ya Oh wow Wah seperti biasa Oh Oh Wah aku menunggu bagian partnya Thomas ya kira-kira Thomas Eh tadi Thomas ada sih Thomas tadi masih ada Tadi kalo gak salah Ada tadi tapi baru sedikit sih bagian Thomas Dan juga Kira-kira nih aksinya dancernya Apa aja nih ya koreonya yang Kayaknya cukup menarik sih ya kalo kata aku koreonya sih ya Oh Oh wow Nice banget Ini kayaknya biasa ya Seperti biasa kalo bagian Apa tuh Bagian yang Intinya tuh kayak mulus banget itu Itu pas di bagian Thomas tuh kayaknya sih ya aku rasa Oke Wow Give it all to give it all to me Thomas Thomas keluarin semuanya Thomas Keluarin semuanya Thomas Ya ampun Ini aku sampe kayak excited banget loh Sampai gara-gara cuman Nungguin Thomas doang loh ya ampun Ustern Mike Uh gila banget Selalu ya Selalu ya aku suka itu dari Second Chance itu Mereka bener-bener ngebikin sebuah lagu itu dengan Jadi milik mereka gitu Sama seperti kayak kontesannya lainnya sih Cuman aku suka ini bener-bener kayak lagunya Second Chance Fasinya Second Chance Dan Tentunya Group version gitu ya Dengan berbagai macam segala Penyatuan suara Aksi panggungnya segala macam kayak gitu Tapi menghibur banget sih Gila Ampe-ampe tuh Kita yang disini menonton juga langsung kayak parah sih Pengen ikutan juga nyanyi bareng sama tepuk tangan bareng Judges juga semuanya udah kayak terpukau juga kan Ikut nyanyi bareng segala macam kayak gitu Gila sih Aku bener-bener excited banget Gila parah banget Oh my god Keluarin semuanya Give it all to us Give it all to us Oh my god Gila sih Gila Gila Ini Suara Udah suaranya Gila Performasinya juga Gila banget Gila 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 Oh Tuh Bahkan tuh Sekelas jurinya Om Anang tuh Sampai langsung kayak Gak tenang gitu ya Naik duduk Berdiri-berdiri Karena Saking terpukau sama second chance sih Jujur sih Ini bukan maksudnya melebih-lebihkan atau apa Tapi aku semuanya suka sih Penampilannya yang lain Aku suka Tapi memang second chance ini unik Karena memang mengetahui dari perjalanan Perjalanan mereka itu dari Yang awalnya individual Terus kayak tersingkir gitu Terus tiba-tiba kayak ada Ariel tuh kayak safe mereka gitu Safe dem mereka gitu Jadi memberikan Apa ya Once again gitu ya Kesempatan Satu kali kesempatan lagi gitu Dan akhirnya mereka bisa sih Terbentuk menjadi sebuah grup Yang padu Meskipun itu sebenernya gak terencana sih Sebenernya Itu bener-bener kayak Gak ada rencana sama sekali Bikin grupnya gitu Tapi akhirnya mereka bisa Intinya bisa membuktikan kepada judges Kalau mereka itu konsisten Dan sampai sekarang sih Sampai di gala show 4 ini Mereka masih konsisten dengan Warna grup mereka Yaitu Ciri khasnya mereka memang menampilkan Warna suara yang berbeda Kemudian juga ada aksi panggung tentunya Aksi panggung yang tidak biasa Yang bukan hanya grup vokal saja Tapi mereka juga ada aksen-aksen kayak Dance-nya Narinya gitu Meskipun minim Tapi itu membuat mereka Semakin menonjol gitu ya Sebagai grup Dan itulah Apa ya Bisa dibilang Itulah Fungsi dari sebuah grup tersebut Gila sih Aku bener-bener gak nyangka banget Dan Gila Pokoknya intinya Parah banget disini Kece parah Pokoknya intinya itu sih Oke paling segitu deh sih reaksi aku Untuk second chance Bawakan lagu Jason Timberlake Mirror Di X Factor Indonesia Gala show yang keempat Jangan lupa tinggalkan Jijik dengan like Comment Share dan juga subscribe Kalau misalkan teman-teman suka Dengan reaksi aku terhadap Video ini Jadi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Sh猛X Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa할uW Terima kasih telah menonton!